Tidak banyak negara yang bisa melakukan itu, jadi kita mendapatkan apresiasi. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menanggapi pernyataan Yusuf Kala yang menyebut bahwa pemilu 2024 ini merupakan pemilihan yang terburuk sepanjang sejarah pemilu Indonesia sejak 1995. Hal ini disampaikan oleh JK dalam sebuah diskusi di Universitas Indonesia UI pada Kamis 7 Maret. Ia menyebut pemilu 2024 telah diatur oleh pemerintah dengan kekuasaannya dan orang yang memiliki uang. Erlangga pun merespons hal tersebut dengan mengatakan bahwa pemilu Indonesia kemarin menjadi perhatian dunia. Bahkan ia menuturkan pemilu tersebut telah diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Tak hanya itu Erlangga menyebut hampir negara di ASEAN mengapresiasi berjalannya pemilu 2024 di Indonesia yang dilakukan tepat pada 14 Februari 2024 lalu. Hal ini disampaikan oleh Erlangga kepada wartawan saat di kantornya pada Jumat 8 Maret 2024. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Jadi tidak banyak negara yang bisa melakukan itu. Jadi kita mendapatkan apresiasi dari berbagai negara. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.